Al-Quran dan Hadis Sultan bin Abdul Ajis tingkat ASEAN Pasifik ke-6 akhirnya memunculkan pemenang yang didominasi para pemuda asal Indonesia. Para pemenang yang terbagi atas berbagai kategori, yakni hafalan 30 Jus, 20, 15, dan 10 Jus, menerima hadiah simbolik langsung dari Pangeran Arab Saudi, Pangeran Khalid bin Sultan bin Abdul Ajis al-Saud, dan Menteri Agama Indonesia Lukman Hakim Saifuddin. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengaku bangga kepada para pemuda Indonesia yang selalu mendominasi kemenangan setiap penyelenggaran musabakah hafalan Al-Quran. Dengan musabakah hafalan Al-Quran dapat menjadi gairah para pemuda Indonesia untuk terus berkembang di bidang keislaman. Dua hal yang menjadi sumber pokok setiap umat Islam di dunia untuk bisa mendalami ajaran agama Islam itu sendiri. Dan dengan musabakah ini, lalu kemudian kita menggairahkan khususnya generasi muda untuk senantiasa cinta kepada Al-Quran dan Al-Hadis ini. Kemenangan yang mayoritas didominasi dari Indonesia menunjukkan bahwa memang Indonesia memiliki pemuda-pemuda yang cukup handal dalam menghafal dan mengamalkan Al-Quran. Semoga dengan kemenangan ini para pemuda Indonesia dapat menjadi panutan di masyarakat. Pemenang juara pertama hafalan 30 juz Al-Quran asal Indonesia Abdurrahim mengaku telah banyak tawaran dari kerajaan Arab Saudi untuk melanjutkan pendidikan di universitas terkenal di Madinah. Ia menyatakan dengan ikhlas dan dari hati mempelajari Al-Quran dapat membuat siapapun bisa memenangkan musabakah hafalan Al-Quran. Pemenang juara pertama hafalan 30 juz yakni Abdurrahim dari Indonesia juara 2 Tolha Ahmad dari Filipina juara 3 Jajang dari Indonesia hafalan 20 juz dimenangkan Muhammad Rifqi dari Indonesia juara 2 Muhammad Nazir dari Filipina juara 3 Solahuddin dari Filipina kategori 15 juz dimenangkan Jundi dari Indonesia dan 10 juz dimenangkan Muhammad Soleh dari Filipina dan juara 3 kategori 10 juz dimenangkan Hussein Samuh dari Thailand terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!